Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Lukman di channel Hamster Mania apa kabar teman-teman? semoga sehat selalu nah kali ini saya akan memberikan bocoran terkait keturunan hamster yang bermasalah terutama dari jenis hamster wewe dan hybrid kira-kira hamster yang jenis apa saja ya yang kita kawinkan itu akan menimbulkan permasalahan terutama kepada anaknya ataupun keturunan walaupun kita mengawinkannya dalam satu jenis yaitu sejenis wewe dan hybrid ingin tahu penjelasannya? mari simak video berikut nah ini ada dua pasang ya hamster yang bermasalah jika kita kawinkan oke kita langsung menuju yang pertama nah di depan teman-teman ini sudah ada hamster jenis wewe atau hybrid ya lebih tepatnya yaitu adalah jenis pole ya hybrid pole ini bukan wewe pole ini lebih kepada hybrid karena dia matanya merah jadi hybrid hybrid pole mata merah ya dan juga ada hybrid GRE golden red A ya warna emas mata merah oke nah tapi bukan mereka yang bermasalah tidak mereka pasangan ini tidak bermasalah ini saya hanya untuk ilustrasi saja ya nah yang bermasalah itu jika teman teman ini loh nih saya ambil ya yang pole nah ini jika teman teman mengawinkan pole red A ya hybrid pole red A dengan hybrid pole red A nah ini yang bermasalah kalau teman teman mengawinkan sesama dia nih sesama varian warnanya pole red A nah itu apa sih masalahnya jika kita mengawinkan hamster yang jenisnya hybrid pole red A ini karena kalau teman teman saya hanya mengawinkan jantan betina ini dari sama-sama hybrid pole red A itu akan menghasilkan 5 ekor anak ya kita ilustrasikan 5 ekor anak nah itu akan mendapatkan 3 ekor apa pole red A dan 2 ekor per ruby A ruby A ini maksudnya apa warnanya itu bukan warna hitam tapi dia warnanya lebih ke arah biru-biruan ya biru ruby gitu nah itu akan menghasilkan keturunan seperti itu nah salah satu pole red A nya itu nanti cacat dari 3 ekor itu ya saya asumsikan 5 ekor ya misalnya salah satu pole red A nya itu akan cacat teman teman ya sudah berusia 2 bulan tapi tubuhnya masih seukuran 1 bulan lalu kesulitan untuk berdiri dan kakinya seperti menegang dan kaku ya jadi mengapa hal ini bisa terjadi nah gini saya jelaskan ya jadi pearl red A ini ya pearl red A ini dia memilih mempunyai sifat dominan nah sifat dominan ini maksudnya apa sifat yang lebih kuat daripada resesif ya kawan-kawannya jadi ada sifat yang dominan ada sifat yang resesif nah sifat dominan yang ini ternyata sifat yang kurang bagus sifat dominan yang membawa penyakit seperti itu gen gen penyakit jadi gen penyakitnya itu lebih dominan dibandingkan gen yang sehat seperti itu jadi dia ini pembawa pembawa apa ya pembawa gen yang buruk kalau pearl red A ini mata merah nah karena dia dikawinkan dengan yang sama-sama membawa gen buruk otomatis dia akan membawa sifat yang jelek tersebut karena dia oke lah ini hamsternya sehat ya teman-teman ya pearl red A nya sehat tidak ada masalah tidak tidak seperti saya ceritakan tadi itu dia tidak bisa berdiri kakinya seperti menegang dan kaku ataupun umur dua bulan tubuhnya masih kecil ini lihat teman-teman ya tidak seperti itu sehat karena ini memang tidak saya kawinkan antara pearl red A dengan pearl red A seperti itu nah kalau teman-teman nasi nekat melakukannya kemungkinan salah satu keturunan nanti akan ada yang seperti itu jadi intinya enggak usah dikawinkan oke itu terkait perkawinan pearl red A dan pearl red A nah sekarang kita lanjut ke pasangan yang kedua kira-kira jenis apa nih yang enggak boleh dikawinkan Oke untuk yang kedua ini sudah ada di depan teman-teman ya Nah ini jenis apa nih teman-teman variannya lebih tepatnya apa nih Nah jadi yang ini adalah WW normal dan Blue Argentine Nah kok abang nekat nih masih kawinkan nih nah ini kan nampaknya abang udah pasangkan nih tapi tunggu dulu Nah kalau hybrid Blue Argentine ini memang ya ini istilahnya secara umum ya namun untuk jenis WW normal yang ini seperti di hadapan teman-teman nah ini kita lihat dulu dia dari indukan yang mana nah kalau ini indukannya dari indukan hybrid Blue Argentine dan Safir jadi misalnya gini kita mengawinkan sebelumnya indukan hybrid Blue Argentine dan Safir kemudian muncullah anaknya yaitu salah satunya adalah WW normal ini nah ini WW normal ini enggak boleh dipasangkan dengan ini hybrid Blue Argentine namun yang teman-teman lihat ini WW normal yang saya masukkan dalam video ini adalah WW normal yang bukan dari pasangan hybrid Blue Argentine dan Safir makanya aman seperti itu ya teman-teman ya jadi eh selama dia bukan indukan dari itu WW normal ini boleh dikawinkan dengan hybrid Blue Argentine seperti yang teman-teman lihat di video ini nah kalau teman-teman nekat nih misalnya mengawinkan hybrid Blue Argentine ya hybrid Blue Argentine yang ini dan WW normal yang dimana WW normal ini didapatkan dari perkawinan hybrid Blue Argentine dan Safir maka akan menghasilkan tiga ekor anak yang pertama adalah satu ekor hamster normal seperti ayahnya nih nah misalnya nih ayahnya nih nah satu ekor nih beda seorang warna violet ruby-e dan satu ekor ikut emaknya misalnya yaitu adalah satu ekor Blue Argentine nah normal normal WW normal dan violet ruby-e keadaannya itu normal sebaliknya yang ikut warna emaknya nih hybrid Blue Argentine ini kepalanya itu teng leng deh kalau tahu tak pak teng leng maksudnya dia tuh al kepalanya tuh kayak suka nak putar-putar tak jelas gitu dia kan mau lurus tapi teng leng gitu teng leng kayak bengkok-bengkok gitu nah padahal biasanya kepala teng leng itu terjadi pada violet nah jadi violetnya juga biasanya bisa kena yang tadi anaknya itu namun yang Blue Argentine itu juga bisa kena kan aneh kan padahal biasanya Blue Argentine itu normal gitu biasanya terjadi itu pada hamster violet hybrid violet nah dia suka dengak-dengak kalau terbalik susah banget bangunnya terkadang sampai harus dibantu nah kira-kira nih apa nih penyebabnya nih mengapa sih bisa anakannya dari hamster ini nih pasangan ini misalnya itu yang dilarang tadi itu yang sudah saya sebutkan mengapa bisa terjadi demikian nah ini ada faktor yang menurut saya bisa jadi pertimbangan teman-teman ya yaitu adalah kemungkinan si induk ini ya membawa gen violet dorsal violet dorsal ini mempunyai kelainan pada sel sarapnya yang menyebabkan kepalanya teng leng nah ini penyebabnya apapun keturunannya kalau dia membawa gen violet dorsal nantinya akan menghasilkan anak yang teng leng walaupun si anak gak berwujud violet dorsal ataupun violet tapi karir nah jadi gini ya teman-teman ya jadi sebenarnya yang kena itu seharusnya hamster yang violet ya walaupun dia violetnya gak kena tapi dia pembawa loh violet itu nah makanya teman-teman karena hal demikian makanya karena membawa gen violet tersebut makanya tidak boleh dikawinkan ya tidak diboleh dikawinkan oke teman-teman cukup sekian dulu video kita pada kali ini ya teman-teman jika ada yang ingin tanyakan atau diskusikan silahkan tulis aja di kolom komentar terima kasih sobat telah menonton video kami jika sobat tertarik silahkan like komen dan share ke media sosial sobat dan jika berkenan silahkan subscribe channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh